Intro Tanpa terasa sodara, hari demi hari telah kita lewati bersama dengan Tuhan Musim demi musim kehidupan ini kita lewati bersama dengan Tuhan Kalau hari ini kita ada sebagaimana kita ada Semua karena anugerah Tuhan sodara dalam hidup kita Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita bisa menjalani hidup ini Bersama dengan Tuhan masuk dalam rencananya yang besar untuk kepentingannya sodara Karena itu pada hari ini kita datang dalam hadirat Tuhan dengan penuh kerinduan kita Untuk kita berkata kepada Tuhan biarlah Tuhan kau mengajarkan menghitung hari-hari hidup kami Agar setiap kami beroleh hati yang bijaksana Melakukan setiap kehendakmu dalam kehidupan setiap kita Ajar kami Tuhan Ajar kami Tuhan Ajar kami Tuhan Menghitung hari-hari Agar kami Agar kami Beroleh hati bijaksana Ajar kami Ajar kami Bapak Hidup dalam jalanmu Agar semua rencanamu Dikenapi Mulianlah nama-Mu Tuhan Dan ajak jalanmu Pimpin kami Pimpin kami Di setiap waktu Besar setiapmu Besar setiapmu Tuhan Tuhan Aku Agar kamu Yesus kami Yesus kami Bersyukuh Padamu Ini kerinduan kami Ajar kami Ajar kami Tuhan Menghitung hari-hari Agar kami Agar kami Beroleh hati bijaksana Ajar kami Bapak Ajar kami Ajar kami Bapak Hidup dalam jalanmu Agar semua rencanamu Dikenapi Mulianlah nama-Mu Mulianlah nama-Mu Tuhan Dan ajak jalan-Mu Pimpin kami Pimpin kami Di setiap waktu Besar setiapmu Besar setiapmu Tuhan Aku melakukan Terima kasih Ajar kami Desa Yesus kami Bersyukuh Pimpin kami Padamu Mulialah nama-Mu Mulialah nama-Mu Tuhan Dan ajak Dan ajak Jalan pimpin kami, pimpin kami Di setiap waktu Besar, besar setiamu Tuhan Aku melakukan karyamu Yesus kami bersyukur padamu Mulialah namamu Mulialah namamu Tuhan Dan ajaib jalanmu Pimpin kami, pimpin kami Di setiap waktu Besar, besar setiamu Besar, besar setiamu Tuhan Aku melakukan karyamu Yesus kami Yesus kami Bersyukur padamu Yesus kami Yesus kami Bersyukur padamu Kami bersyukur Kami bersyukur Yesus kami Yesus kami Ini kerinduan kami Ini kerinduan kami Agar engkau Mengajar kami Untuk menghidup Hari-hadi Hidup kami Yang begitu berhormat Yang kau berikan Dalam hidup kami Dalam hidup kami Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan Agar setiap Agar setiap kami Bisa menjadi teladan Bagi banyak orang Dimanapun kami Berada Tuhan Sehingga orang Bisa melihat kemuliaan Dalam kehidupan kami Yang terpancar Lewat tingkah laku kami Tuhan Sehari-hari Kami rela untuk Dibentuk oleh Kau Teruskan Teruskan proses itu Dalam hidup kami Tuhan Terima kasih Tuhan Bagaikan becana Siap dibentuk Demikian hidupku Di tanganmu Dengan urapan Kuasa rohmu Ku dibaharui Selalu Jadikan ku alam Dalam rumahmu Inilah hidupku Inilah hidupku Di tanganmu Ku Mau Sepertimu Yesus Disempurnakan Selalu Dalam Sedap Jalanku Memuliakan Namamu Bagaikan Bagaikan becana Siap dibentuk Demikian Demikian hidupku Inilah hidupku Di tanganmu Bentuk Bentuk Lastu Kehendamu Pakailah Pakailah sesuai Dekatmu Ku Kau Ku Kau Sepertimu Yesus disempurnakan selalu Dalam sedap jalanku Memuliakan namamu Ku mau sepertimu Tuhan Ku mau sepertimu Yesus Disempurnakan selalu Dalam sedap jalanku Memuliakan namamu Ku mau sepertimu Ku mau sepertimu Yesus Disempurnakan selalu Dalam sedap jalanku Dalam sedap jalanku Memuliakan namamu Ku mau sepertimu Tuhan Ku mau sepertimu Yesus Ku mau sepertimu Yesus Disempurnakan selalu Dalam sedap jalanku Dalam sedap jalanku Memuliakan namamu Ku mau sepertimu Yesus Disempurnakan selalu Disempurnakan selalu Dalam sedap jalanku Memuliakan namamu Memuliakan namamu Memuliakan namamu Memuliakan Amin Sudara Biar ini Biar ini Jadi kerinduan dan Doa kita dihadapan Tuhan Biar hidup kita Selalu memuliakan Nama Tuhan Dan kita Pribadi-pribadi Yang mau Untuk rela Dibentuk Menjadi sebuah Bejana yang Indah Di hadapan Tuhan Sudara Beberapa waktu Yang lalu Saya sempat Membahas tentang Sebuah Bejana Kalau Sudara agak sulit Untuk membayangkan Sebuah Bejana Sudara Anggaplah itu Sebuah pot Atau sebuah Fas Bunga Pasti di rumah Sudara Mungkin memiliki Entah itu satu Atau dua pot Atau Fas Bunga Sudara Yang digunakan Untuk bisa Menaruh Beberapa bunga Menjadi hiasan Di rumah kita Sehingga rumah kita Terlihat Lebih indah Dan lebih Cantik Hidup kita Pun sama seperti Bejana Sama seperti Bunga tersebut Sudara Dan tentunya Perlu proses Yang panjang Perlu suatu Kerelaan Hati Yang dibentuk Oleh Tuhan Sampai jadi Sebuah pot Atau sebuah bejana Sebuah Fas Yang indah Yang Tuhan Pakai Indah Di hadapannya Untuk memuliakan Nama Tuhan Sudara Yesaya 43 Ayat yang ke satu Tetapi sekarang Beginilah firman Tuhan Yang menciptakan Yang menciptakan Engkau Hai Yaakub Yang membentuk Engkau Hai Israel Janganlah takut Sebab Aku telah Menebus Engkau Aku telah Memanggil Engkau Dengan Namamu Engkau ini Kepunyaanku Ini suatu firman Tuhan yang indah Yang diberikan kepada Yaakub Yang diberikan kepada Israel Sudara Kita tahu kehidupan Kehidupan Yaakub Sebelum ia dipanggil Menjadi Israel Dan sampai saat ini kita tahu Sudara Menjadi satu nama besar bagi sebuah Bangsa Sebuah Negara Sudara Israel Kita lihat hidupnya Yaakub Begitu banyak Tuhan proses Yaakub harus pergi dari rumah Karena dikejar-kejar oleh Esau yang akan membunuhnya Sudara Begitu pula Yaakub juga Bekerja dengan pamannya Dan berkali-kali dia ditipu oleh pamannya Bukan sehari dua hari Sudara Bertahun-tahun lamanya Ini proses yang begitu panjang Proses yang begitu besar Yang harus Yaakub alami Dan Yaakub Sudara juga harus mengalami Pergulatan yang begitu hebat Di tepi sungai Yabok Sudara Kita lihat ini adalah proses kehidupan Daripada Yaakub yang cukup panjang Dan sampai saat ini kita bisa tahu Bahwa namanya dikenal Akibat daripada proses-proses Yang harus Yaakub lewati Yang Yaakub alami Sudara Saya menyadari Dalam kehidupan ini Saya Dan setiap kita Sudara Itu harus dibentuk Oleh Tuhan Lewat firman Tuhan Bahkan lewat semua Kejadian hidup Dalam hidup ini Sudara Yang tidak sesuai Dengan ekspektasi kita Yang mungkin tidak sesuai Dengan keinginan Kerinduan kita Tuhan pakai itu semua Untuk membentuk Kehidupan setiap kita Biarlah Kita memiliki hati yang Relah untuk dibentuk Kehidupan Yang fleksibel Sehingga Tuhan dengan mudah Bisa membentuk Kehidupan saya dan Sudara Jadi lebih baik Dari hari ke hari Banyak sekali Sudara Orang-orang yang sangat Mengerti dengan firman Tuhan Hafal dengan firman Tuhan Begitu pula dengan saya Untuk memberitakan firman Tuhan Mudah Tapi Sudara Setiap kita Tidak terlepas Harus melewati Yang namanya proses Kerelaan Untuk dibentuk Oleh Tuhan Karena kita adalah Bejana-bejana Yang hidup Di hadapan Tuhan Kembali kita ingat Sebelum jadi Sebuah bejana Sebelum jadi Sebuah Fas bunga Sebuah pot yang indah Sudara Prosesnya itu Begitu panjang Dari tanah liat Harus dicampur dengan air Dibentuk oleh Seorang penjunan Dibentuk oleh Seorang tukang Yang membentuknya Sudara Sedemikian rupa Dijadikan Bentuk yang cukup indah Kalau kebanyakan air Ditambahin lagi Tanahnya Kalau kira-kira mulai Terlalu keras Terlalu liat Maka harus ditambahin Air lagi Nah begitu sudah jadi Satu bentuk yang indah Bentuk yang oval Atau bulat mungkin Sudara Apakah Bejana itu sudah selesai Dibentuk Belum Bejana itu Harus mengalami Yang namanya Proses Pemanasan Proses Pembakaran Ini yang menyakitkan Sudara Supaya Tanah liat yang sudah Dibentuk ini Yang tadinya mungkin Masih lembek Rapuh Mudah sekali Penyok Sudara Namun dengan Pemanasan yang Akan dilakukan Yang akan Diterima oleh Si tanah liat ini Dalam bentuk Bejana ini Sudara Maka Pemanasan itu Bisa membuat Sebuah bejana ini Menjadi lebih Kokoh Lebih keras Dan lebih Tahan banting Sudara Setelah itu Apakah prosesnya selesai Belum selesai Setelah sudah Dipanaskan Begitu rupa Sudara Ada beberapa Ada beberapa Bejana yang harus Kembali diukir Agar terlihat Lebih indah Ada beberapa Bejana yang harus Dicet Sudara Dengan berbagai Macam warna Sehingga Fas bunga itu Bejana itu Terlihat Sangat indah Barulah dari situ Sebuah Fas atau Bejana itu Dijual Layak untuk Dibeli Dan bisa Dipergunakan Untuk menghiasi Rumah Bukin meja Kerja kita Sudara Meja makan kita Di dalam rumah Menjadi lebih indah Lebih cantik Kita harus sadar Hidup kita Sedang Tuhan Bentuk saat ini Tidak ada Satu manusia pun Yang lepas Daripada yang namanya Proses Yang lepas Daripada yang namanya Pembentukan Sudara Karena Tuhan Rindukan Bahwa kita Bisa menjadi indah Di hadapan Tuhan Dengan apa yang kita miliki Maksudnya adalah Hidup kita Karakter kita Karena setiap manusia Punya yang namanya Kekurangan Saya punya kekurangan Begitu pula dengan Sudara-sudara Pasti punya kekurangan Tetapi Tuhan mau Beri kekurangan-kekurangan Itu Sudara Hari demi hari Lewat firman Tuhan Lewat proses Pembentukan hidup Masalah yang kita hadapi Diharapkan Bahwa hal itu Bisa membuat Karakter kita Menjadi lebih baik Dan mengurangi Hal-hal Buruk Karakter buruk Yang kita miliki Sudara Ada banyak orang Yang gak rela Untuk dibentuk Begitu ada proses datang Begitu ada Kesulitan melanda Kesakitan datang Fitnah mungkin Omongannya yang gak baik Atau perlakuan Yang tidak baik Yang diterima oleh Orang tersebut Sudara Biasanya langsung Bereaksi Langsung marah Langsung berubah Sudara Tetapi saat ini Kita sebagai Anak-anak Tuhan Yang mengertiakan Kebenaran Pada waktu Hal-hal Itu datang Kesedihan Kesulitan Kesukaran Hal yang Menyakitkan Itu datang Kita harus selalu Ingat Bahwa ini adalah Sarana dari Tuhan Untuk membuat Hidup kita Mengalami Pembentukan Demi pembentukan Dan satu saat Nanti Sudara pembentukan Ini akan selesai Dan kita bisa Lihat bahwa Ternyata Tuhan menjadikan Setiap kita Indah di mata Tuhan Dan bukan hanya Indah di mata Tuhan untuk Memuliakan nama Dia sudara Kita pun bisa Indah Baik Di mata Sesama kita Sehingga Kita bisa menjadi Teladan Dan contoh Bagi banyak orang Yang orang-orang lain Mungkin struggle Berjuang juga Sudara Dengan proses Pembentukan ini Namun karena mereka Melihat contoh Hidup yaitu kita Yang sudah Lebih dahulu Dibentuk Yang sudah Lebih dahulu Diproses Dan tetap Berada Di dalam Trek proses Pembentukan tersebut Maka orang-orang tersebut Yang tadinya mungkin Goya Yang tadinya mungkin Hilang harapan Yang tadinya mungkin Acu tak acu Sudara Mereka bisa Kembali tergugah Mereka bisa Kembali Terbangun Tersadar Bahwa hidup mereka pun Harus diproses Dan harus bisa Enjoy Dan fleksibel Dengan proses Pembentukan Yang Tuhan Ijinkan Terjadi dalam Kehidupan Saya dan Sudara Yang jadi pertanyaannya Adalah Sudara Relakah Hati kita Hidup kita Untuk dibentuk Oleh Tuhan Dan tentunya Lewat firman Tuhan Lewat setiap Permasalahan Yang ada Dalam hidup ini Sudara Itu menjadi Sebuah Ajang Untuk kita bisa Ujian Praktek Sudara Dan firman Tuhan Yang menguatkan kita Firman Tuhan Yang menuntun kita Sehingga kita Sehingga kita Tidakkan salah Langkah Sehingga kita Tidakkan salah Jalan Sudara Kalau setiap Kita rindu Untuk bisa Memuliakan Nama Tuhan Bahkan Menjadi berkat Menjadi teladan Dan contoh Bagi banyak orang Lewat hidup kita Hal pertama Yang harus kita relakan adalah Kita rela Dibentuk Oleh Tuhan Sehingga hidup kita Sehingga hidup kita Akan memuliakan Nama Tuhan Jadi contoh Teladan Bagi banyak orang Di sekeliling kita Mari kita berdoa Sudara Kami bersyukur Bapak Buat hari ini Buat hadiratmu Yang begitu indah Bagi setiap kami Menjadi tempat Yang terbaik Bagi setiap kami Untuk kami bisa Bertemu Engkau Ya Tuhan Betapa dekat Engkau dengan kami Kami bisa Mencurahkan hati kami Bahkan Engkau pun Tuhan Bisa berbicara Bagi setiap kami Supaya kami Bisa mengerti Bagaimana kami Harus hidup Bagaimana kami Harus melangkah Dalam hidup ini Terima kasih Untuk firmanmu Yang mengingatkan Kami saat ini Tuhan Kami berdoa Biar setiap kami Engkau memberikan Kemampuan Kekuatan Untuk kami bisa Relah hati Relah untuk Dibentuk Dalam hidup ini Tuhan Walau kami tahu Hal itu Begitu sulit Tapi yang kami tahu Rohmu Sanggup Memampukan kami Rohmu Sanggup Menguatkan Setiap kami Saat ini Hambamu Berdoa Bagi setiap Kita dimanapun Berada Tuhan Saat ini Yang butuh Pengharapan Biar Engkau yang Memberikan Pengharapan Kepada Para pendengar Yang ada Yang saat ini Dalam keadaan Lemah Biar Tuhan Memberikan Kekuatan Dengan rohmu Yang baru Berikan mereka Kekuatan Bapak Dan saat ini Mungkin yang Sedang Putus asa Biarlah Tuhan Mengingatkan Akan setiap Kebaikanmu Akan kuasamu Yang sanggup Engkau Lakukan Bagi setiap Kita Dan biarlah Tuhan Setiap Kami Tidak terlena Dengan Semua Pencobaan Pergumulan Kehidupan Yang kami Alami saat ini Tapi kami Mau kembali Fokus Dengan hidup Kami Bahwa Semua ini Adalah Pembentukan Bagi Jiwa Kami Bagi Hati Kami Bagi Hidup Kami Dan ini Sungguh Baik Bagi setiap Kami Roh Kudus Jangan Pernah Tinggalkan Kami Terus Sertai Kami Dan Tolong Kami Agar Kami Bisa Menjadi Anak Anakmu Yang Kuat Dalam Pembentukan Ini Dan Menjadi Teladan Contoh Bagi Banyak Orang Sehingga Hidup Kami Memuliakan Namamu Tuhan Terima Kasih Buat Hari Ini Tutup Bungkus Hidup Kami Dengan Kuasa Daramu Yang Kudus Kami Percaya Engkau Selalu Ada Bagi Kami Melindungi Menjagai Kami Bahkan Damai Sejahtera Sukacitamu Selalu Ada Di Tengah Tengah Kehidupan Kami Di Dalam Nama Yesus Kami Kami Berdoa Dan Kami Sungguh Mengucap Syukur Buat Waktu Ini Amen Kau 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 Membuatku Sesuai Rencangamu Kau Memegang Setiap Musim Hidupku Kuserahkan Semua Kekuatiranku Ku Milik Semua Kekuranganku Kau Pun Tahu Tetap Kau Pandang Indah Dalam Ku Angkat Tanganku Dan Berseru Ku Milik Ku Dalam Dalam Kesesakanku Kau Beri Kedamaian Dalam Keraguan Dalam Keraguan Ku Temukan Wajahmu Karena Karena Pengorbananmu Kau Kau Jadikanku Baru Sungguh Sungguh Ku Ku Tergaguan Amanku Di Dalam Di Yesus Kau Kau Membuatku Sesuai Rencanamu Kau Memegang Setiap Musim Hidupku Ku 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 Serahkan Semua Keku 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 Tidak 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 Semua Keku Temui Tidak 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 Kau memegang setiap musim hidupku Ku serahkan, ku serahkan semua kekhawatiranku Ku milikku, semua kekuranganku Kau pun tahu, semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalammu Ku angkat tanganku dan berseru Ku milikku, say I am yours I am yours, now forever In your grace, I surrender You are mine, now forever I am yours, I am yours, now forever In your grace, I surrender You are mine, now forever I am yours, in your wonder Kau membuatku, kau membuatku sesuai rencanamu Kau memegang setiap musim hidupku Ku serahkan semua kekhawatiranku Ku milikmu Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap kau pandang indah Tetap kau pandang indah dalammu Ku angkat tanganku dan berseru Ku milikku Ku milikku Oh, I am yours I am yours, I am yours Now forever In your grace, I surrender You are mine, now forever I'm alive, in your wonder Now and forever, I love you Kau yang mengerti isi hati kami dan semua kekurangan kami Kau yang mengerti isi hati kami dan semua kekurangan kami Ku mau bersyukur Dengan segenap hatiku Sebab kau Bapakku Ajak kuasamu Tak pernah kau tinggalkanku Setiap langkahku Kau perhatikan selalu Kau perhatikan selalu Kau jadikanku indah bagimu Genggam hidupku selamanya Kau berikanku Keselamatanmu Janjimu yang menguatkan hidupku Kemurahanmu Kemurahanmu Limpah bagiku Selamanya Hidupku Takkan Goyang Tuhan Kami sadar Tuhan Bapakku Bapakku Ajaib kuasamu Tak pernah Kau tinggalkanku Setiap langkahku Setiap langkahku Setiap langkahku Kau perhatikan selalu Kau perhatikan selalu Kau jadikanku Indah bagimu Genggam Hidupku Selamanya Kau berikanku Keselamatanku Janjimu yang menguatkan Menguatkan Hidupku Kemurahanmu Kemurahanmu Limpah bagiku Selamanya Hidupku Takkan Kau berikanku Kau berikanku Kau berikanku Keselamatanku Janjimu yang menguatkan Hidupku Kemurahanmu Kemurahanmu Limpah bagiku Selamanya Hidupku Takkan Kau berikanku Selamanya Kau berikanku Selamanya Hidupku Selamanya Hidup kami Takkan Kau berikanku Kau berikanku Kau berikanku Keselamatanku Janjimu yang menguatkan Hidupku Hidupku Kemurahanmu Limpah bagiku Selamanya Hidupku Takkan Kau berikanku Kau berikanku Keselamatanku Amin Janjimu yang menguatkan Hidupku Hidupku Kemurahanmu Kemurahanmu Hidupku Untuk Selamanya Bersamamu Tuhan Bersamamu Kau berikanku Kau berikanku Kau berikanku Kau berikanku